Halo semuanya, perkenalkan nama ku Adepuan Hutapara, berasal dari Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Menjadi seorang guru merupakan cita-cita saya mulai dari kecil, dan pada akhirnya aku bisa menganggapannya setelah lulus dari perguruan tinggi. Tapi menjadi seorang guru di pedalaman merupakan panggilan untuk hati saya, dan Yayasan Tangan Pengharapan mengerimkan saya di pedalaman Papua ke Pulau Nyapen, Evelsi Sion Ansos II. Anak-anak di pedalaman, khususnya di Ansos Sion ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi, mendengar kabar sekolah kedatangan guru dari Yayasan, presentasi kehadiran anak ke sekolah semakin meningkat, karena mereka akhirnya bisa belajar lagi. Ada yang datang dengan sendiri, atau menumpang di perahu temannya, ada yang memang diantarkan oleh orang tuanya, ada juga yang berjalan melalui jembatan yang tidak layak pakai. Tidak adanya seragam bukan jadi penghalang untuk ke sekolah, tidak adanya sepatu bukan jadi alasan kaki tidak bisa berjalan ke sekolah. Anak-anak masih bisa menggunakan sendal, dan bahkan ada yang datang dengan kaki ayam. Keadaan guru yang sebelumnya seperti hujan, kadang datang, kadang tidak, atau bisa dibilang ada musimnya, dan bahkan ada yang tidak pernah datang. Hal yang wajar ketika mereka belum bisa membaca dan berhitung, bahkan hal itu terjadi di kelas besar juga. Dan lebih parahnya lagi, anak-anak di pedalaman ini memiliki karakter dan kebiasaan yang buruk, tidak mempermisi kalau mau keluar, berpakaian tidak rapi, memaki, mengutuk, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dengan keadaan begitu, aku merasa ini akan sulit. Tapi, itulah tujuanku dikirim ke pedalaman Papua. Aku mengawali tanggung jawabku dengan menetapkan fisiku. Aku harus membuat karakter anak berubah, dan bisa membuat mereka membaca berhitung. Terkhusus kelas 2, dari 44 siswa, hanya beberapa siswa yang bisa mengenal huruf dan mengenal angka. Itu justru menjadi tantangan terbesarku. Tapi berharap dengan hadirnya aku di sini, boleh mengubah keadaan. Awalnya aku mengajari mereka huruf. Dengan daya tangkap yang berbeda-beda, aku mengelompokkan mereka menjadi tiga bagian. Seiring berjalan waktu, aku menuhikan sedikit hasil dari usahaku. Memang ada yang masih belajar huruf, tetapi sudah ada yang bisa baca kata-kata, ada yang bisa membaca kalimat sederhana, dan berhitung, seperti pengurahan, dan penjumlahan ratusan. Dan untuk karakter mereka, perlahan-lahan sudah berubah, karena aku selalu mengingatkan mereka, untuk tidak memaki, mengutuk, berpakaian rapi, selalu permisi, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Kini, pendidikan di FLC Ansusion sudah jauh berkembang, dan anak-anak bisa mengejar ketertinggalannya. Prestasi merupakan sebuah konsekuensi dari hasil kerja keras dan ketekunan. Kini perjalanan barunya pun dimulai. Sejak bulan Juli 2022, Adi dipindah tugaskan ke Feeding and Learning Center Rumah Soal, Saram Barat, Maluku. Tempat baru dan tantangan baru, siap ia hadapi dengan harapan yang baru. Dengan misi yang sama, ingin membantu anak-anak di pedalaman terbebas dari buta huruf, angka, serta meraih setiap cita-cita mereka. Oke, halo sobat pedalaman. Jadi hari ini kami bersama siswa-siswa kelas 6, kebersamaan kami hari ini membuat kolak. Sudah disediakan bahan-bahannya ada, apa ini, keladi dengan kasbi, gula merah, kelapa, dan kami akan berhasil untuk menjadikan kolak keperjalanan. Jadi tetapi putih yang dikos kami sampai selesai. Siapa sih yang tidak kenal dengan kolak? Kolak adalah makanan penutup khas Indonesia yang berbahan dasar gula aren atau gula kelapa, santan, dan daun pandan. Kolak memiliki rasa yang gurih dan manis serta tekstur yang lembut. Kolak biasanya disajikan hangat, namun bisa juga disajikan dingin dengan ditambah es batu, sehingga menjadi es kolak. Meski saat ini sudah dapat ditemui di mana saja, namun kolak sejatinya berasal dari Sumatera Barat. Oke, sobat pedalaman. Masih ini bersama kami sudah selesai, adalah kolak rasmi kelari dengan pisang. Jadi sekarang saya ingin menyebabkan. Kedekatan Adi dan anak-anak pun semakin hari semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Rumah Soal, Saram Barat, Maluku. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!